kalau jadi harus pakai ini Pak ya kalau misalkan nggak pakai gimana ya ambil tanah-tanah lungkuro prosesnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back my channel Alfyando nah kali ini guys saya akan melihat proses penancapan galam kayu galam ya namanya kita akan coba tanya-tanya ke bapaknya langsung saja boleh tanya-tanya sekitar kayu ini Pak kayu ini manfaatnya untuk apa untuk fondasi untuk fondasi ya berarti kalau kita mau membuat bangunan harus ditancapin kayu ini ya supaya kuat supaya kuat Pak ya kenapa banjir masing-masing ini maka ini harus Oh jadi harus pakai ini Pak ya kalau misalkan nggak pakai gimana ya ambil tanah-tanah kurang Oh jadi nanti ambil tanah-tanah ya jadi guys harus ditancapin kayu galam ini guys ini karena katanya kulitnya ini sangat bermanfaat Pak ya buat apa ya kalau nggak ada kulitnya kenapa nggak kuat kalau nggak ada kulitnya Oh berarti itu gunanya untuk apa Oh ini kalau ditancap bisa 100 tahun ini enggak kurang Oh enggak kurang oh enggak lopo nah kita kita deketkan jadi ini seratnya sangat anu ini air enggak masuk di mana Oh penting ini berarti air ini enggak masuk ya jadi meskipun ditanam 100 tahun ini enggak akan anu enggak akan apa Pak nggak rusak nggak rusak kalau di atas paling satu tahun tapi kalau ditancapin ke rawa ini semakin kuat katanya Pak ya jadi semakin teori lagi praktek tenang Oh jadi ini tidak dilihat secara teori guys langsung praktek katanya bapaknya jadi sama bapaknya dilincingin dulu Oh biar lincing nanti dicancepin biar langsung mancep itu itu proses penancapannya kayak gitu Hai jadi itu dikendalikan dari sana nah bapaknya itu yang mengendalikan jadi itu pakai desel Pak ya bentar lagi kita ke situ lihat bapaknya tuh jadi gitu prosesnya kenapa Pak sampai tingkat tiga empat enggak apa-apa Oh enggak akan bisa anu ya jadi manfaat kayu galam ini banyak banget guys kuat gitu loh biayanya besar dua kali berikutnya kenapa kok bisa besar Pak biayanya ini satu nih berapa berapa satunya emang satu sama upahnya Rp50.000 wuhh satu kayu galam ini sama upahnya sama pulihnya Rp50.000 upahnya maksudnya kita ingin galamnya Rp35.000 oh jadi galamnya ini harganya Rp35.000 satu biji Oh satu bijinya Rp45.000 berapa puluh berapa ratus liga yang ditancam ke dalam alami ke dalam rawa ini ya jadi ini mau dibangun gudang lagi Pak ya tapi harus ditancapin kayu galam ini guys biar kuat biar biar nggak horek-horek gitu loh karena kenapa kuliahkan seperti ini nah aku belum punya anak Pak masih bujang aku tampil aku yang aku tampil ya Pak terima kasih mau anu dulu tanya ke situ nih hei kamu siapa kamu mau melihat aku ya kamu mau ke mana Oh mau ke kantor jadi aku mau kesana guys tapi belecek Aduh Aduh Hai coi nih anu guys apa namanya diesel Aduh jadi gini caranya guys ini jadi kayak gini guys caranya Oh sudah Pak boleh tanya-tanya Pak ini gimana caranya ngendalikan cuma pakai tuas itu aja Kak jadi pakai tuas gas sama ada pedalnya itu nah jadi berisik guys disitu enggak bisa ditanyain bapaknya gimana cara kerja si desel itu disini tuh belecek banget bukan jalannya rusak namanya juga dipergudangan nih guys bukan tuh bapaknya kerja nah rada rada ini udah sepi deselnya mati nah ini bapaknya guys ngomong apa yuk aku lali wes enggak kalau biasanya ini kan segini nih habis berapa Pak kayunya kalian ditancap-tancapin ini 5.000 5.000 apa 5.000 batang 5.000 batang jadi ya banyak banget berarti ya jadi 5.000 kali berapa kali 45 berapa 5.000 kali 45 aduh nantilah aduh duduk banyak ini guys ini biasanya ngambilnya dimana kayunya dikayu tangi enggak aslinya loh Pak apa ngambil di hutan bagaimana Oh jadi langsung di hutan ya jadi ini kayu galam kuat guys buat fondasi Pak ya tuh dilincingin guys biar nancepnya itu sempurna jadi keren banget disini banyak orang kerja itu sebelah itu apa itu itu mau dipindah ke Pak anunya Pak arang langsung diuruk kesitu biar sekalian aja ya jadi ini harganya 35 ya tadi satunya 35 terus biayanya 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 per biji Rp 10.000 berarti 35 ditambah 10 45 terus nancepinnya itu bayar lagi nggak nggak ya Rp 10.000 sama Rp 10.000 sama ini udah lengkap ya hmm jadi gitu guys nancepin nih kayu galam kalau di Jawa nggak ada Pak kayu galam nggak tahu sih aku nggak pernah tanya-tanya juga baru tahu ya di sini jadi semua gudang ini asalnya ya itu guys ditancepin kayu galam dulu hmm gudang semua tapi jalannya ini becek banget guys jadi kita akan kembali lagi ke tadi ke yang itu yang mana ke bapak tadi yang itu guys lho lho wongi ngalih katanya tak takoni ngurungis gudang mis gak takon wongi ngalih makasih Pak oke guys jadi untuk video kali ini cukup disini aja vlog hari ini jalan-jalan ke gudang Oke, see you, dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye